Halo selamat pagi kembali lagi di channel saya hari ini hari libur saya ya hari minggu dan rencana mau bersihkan kandang ayam kate saya jadi kandang ayam kate saya itu saya lapisi dengan sekampadi ya dan sekampadinya ini udah kurang lebih sebulan kayaknya ya sebulan lah dan belum pernah diganti sama sekali di dalam kandang itu sudah bercampur kotoran ayam sekampadi dan pakannya jadi kotor sekali takutnya ketika dibiarkan begini ayamnya nanti kena sakit ya jadi sakit yang sering kena ayam itu terutama ayam kate senot ya atau istilahnya kalau untuk manusia itu flu ya seperti mata ayam itu berair dan hidungnya berair itu karena kurang kebersihan ayam ya sudah kandangnya kotor terus ditambah cuaca mungkin hujan atau apa ya jadi ayam gampang sakit nah ini juga bisa jadi pupuk ya disimpan saja di bawah pohon atau di bunga ya juga bisa ini menjadi pupuk ya karena sudah bercampur dengan kotoran ayam juga ya dan sekampadinya itu saya akan ganti tapi belum ada ya sebentar saya beli ya karena satu karung itu sekampadi disini cuman 5.000 ya per karung disini itu banyak sekali dan untuk sementara di hari minggu ini ayamnya saya umbar semua ya di luar sambil menunggu saya beli sekampadinya nanti mungkin videonya ada part 2 nya nanti ya ketika saya mau masukin sekampadi di kandang ayam ini oke kandang sebelah sudah bersih dan ini kita akan bersihkan juga yang takutnya juga ini anak-anaknya nanti pada sakit ya atau apa karena kandangnya itu sudah kotor sekali ya maka dari itu di hari minggu ini saya bersihkan mumpung libur ya kalau di hari-hari lain itu gak sempat karena pulangnya selalu sore ya kita keluarkan dulu semuanya dan anak-anaknya kita umbar sambil kita jaga ini udah umur masuk 10 hari ya kurang lebih 10 hari meskipun ayamnya udah bisa diumbar tapi tetap harus dalam pantauan karena takutnya nanti dimakan hewan-hewan buas ya salah satunya kucing dan tikus dan kebanyakan di sekitaran kandang sini diawak ya banyak sering makan ayam kampung jadi meskipun anak ayamnya udah pada linca dan udah pada besar-besar tapi tetap harus dijaga karena induknya gak mungkin bisa jaga ayamnya ya kita tau sendiri anak ayam kate betina itu kan kecil juga ya jadi para hewan seperti biawak itu gak takut ya meskipun ada induk ayam ini teman-teman bisa lihat kotoran sekampadin yang udah sebulan tidak keganti ya itu dipenuhi dengan kotoran ayam dan ini kondisi sudah bersih ya semua terus yang dibawah ini kita akan bersihkan juga ya yang paling banyak itu dibawah sini ini dipenuhi dengan kotoran ayam kebanding sekampadin karena sekampadinya itu udah pada habis disini ya ini dituduri oleh ayam rumah aja ini dia kita keluarkan dulu ini cucuk sekali untuk pupuk jadi hari minggu ini hari-hari bersih hari bersih hari kerja bakti selain mencuci juga diimbangi dengan hobi pastinya membersihkan kandang ayam kate ya begitulah kesibukan di hari minggu ini komen di youtube ya apa yang bagus untuk saya buat video selanjutnya bagaimana ya bisa teman-teman komentar di bawah ya oke sampai jumpa di video selanjutnya ya untuk apa ya saya akan masukkan sekampadinya karena sekampadinya itu belum kebeli oke sampai jumpa di video saya selanjutnya dan jangan lupa subscribe selamat menikmati